Bikin sesuatu yang modalnya cuman 5 ribuan aja Langsung aja aku udah siapin pagi masaknya Kemudian aku masukkan 125 gram coklat batang putih Dan 100 gram menteganya aku lelehkan di atas api kompor Nyalanya kecil aja biar coklatnya gak gosong Aku aduk terus sampai semuanya meleleh dan tercampur rata Kalau udah ini bisa disisihkan dulu Lanjut aku pecahkan 4 butir telur Kemudian aku masukkan 125 gram gula pasir Aku masukkan juga setengah sendok makan iste Dan 1 sendok teh vanili cair Kemudian langsung aku mixer aja pakai kecepatan paling tinggi Sampai adonannya berubah warna menjadi putih gental berjejak Nah ini udah cukup Aku masukkan 100 gram tepung terigu Dan 10 gram coklat bubuk Ini aku ayak ya biar hasilnya lebih halus Tapi kalau gak juga gak apa-apa Kalau udah ini aku mixer lagi sebentar Pakai kecepatan paling rendah Kalau udah lumayan tercampur kayak gini Ini aku matikan mixernya Baru selanjutnya aku masukkan lelehan coklat dan mentega Yang udah kita lelekan Kalau udah ini aku aduk bentar aja Pakai teknik aduk balik dari bawah ke atas Biar udaranya gak banyak keluar Tadi belum rata ya Karena ini aku mau masukkan pewarna red velvet Jadi aduk yang tadi tuh gak perlu rata Untuk pewarnanya dikira-kira aja Sampai warnanya jadi cantik Sesuai yang kita mau Kemudian aku aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata Karena disini menurutku warnanya masih kurang Jadi aku tambahkan lagi Nah ini udah pas Udah sesuai Sekarang aku masukkan ke dalam box Yang udah aku siapkan Ini aku pake box ukuran 250 mili Ini tahan panas Jadi aman buat dikukus Untuk harganya Kemarin ini aku beli sekitar 21 ribu Isinya 25 visis Aku tuang adonannya sama rata Ini aku kira-kira aja Tapi kalau kalian bikinnya lebih banyak Sebaiknya pake timbangan Kemudian ini aku kukus Kukusannya sebelumnya udah aku panaskan Dan aku masukkan semuanya ke dalam kukusan Aku kukus kurang lebih sekitar 25 menitan Pake api sedang cenderung kecil Biar permukaannya gak gelombang Nah ini udah sekitar 30 menitan Ini udah mateng Kalo belum yakin bisa tes tusuk dulu ya Kalo kering berarti udah mateng Selanjutnya aku mau bikin siraman coklatnya Ini aku pake 120 gram coklat putih Dan aku siram dengan 120 ml susu cair Yang udah aku panaskan terlebih dahulu Kalo udah ini bisa diaduk sampai tercampur rata Dan sisihkan Biarkan sampai dingin Kalo masih panas soalnya dia teksturnya lebih cair Tapi kalo udah dingin Dia teksturnya lebih kental Kalo udah disisihkan Lanjut ini aku bakal bikin whipped creamnya dulu Ini aku pake whipped cream bubuk Ini perbandingan 1 banding 2 Ini whipped creamnya aku pake 56 gram aja Buat 8 box Yang udah kita bikin tadi Nah ini tinggal aku kasih whipped creamnya aja Pastikan sebelum kasih whipped cream Kuenya udah bener-bener dingin ya Soalnya kalo enggak nanti whipped creamnya bisa meleleh Sekali lagi kalo kamu yang mau jualan Ini wajib banget buat ditimbang semua-semuanya Kemudian ini aku ratakan Jangan lupa pinggiran-pinggirannya itu harus bener-bener ketutup Biar nanti pas disiram sama coklat putihnya ini Nggak masuk ke dalam Ini coklat putihnya juga pastikan udah dingin sebelum dituangkan Ini aku tuang sama rata aja Karena memang udah pas buat 8 box Kalo udah ini aku tutup dan aku taruh di freezer Nah ini dia udah aku taruh di freezer sekitar 30 menitan Ini aku bakal coba dulu Kasih liat layarannya kayak gimana Ini rasanya enak banget Berasa creamy Cocok banget buat ide jualan kamu Ini per boxnya modalnya cuma 5 ribuan aja Ini bocil-bocil juga pada berebut nyobain Dan mereka pada suka Kalo masih bingung dan mau tanya-tanya Silahkan komen aja di bawah Selamat mencoba Semoga video ini bisa bermanfaat Kalo kamu suka dengan video ini Boleh like, komen, dan ikuti kami disini ya 5M resep mama masak Mudah, murah, mantap Terima kasih